Halo teman-teman kembali lagi di channel kami ilmu ikhlas lontiku Video kali ini kami akan berbagi bagaimana cara mencuci karpet menggunakan mesin cuci satu tabung Jangan lupa dukung channel kami terus dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe Yuk langsung saja kita kerjakan Nah ini karpet yang akan kita cuci Menggunakan mesin cuci Nah ini karpetnya ya yang akan kita cuci dan kita masukkan ke dalam mesin cuci Ini berukuran Dua kali tiga meter kurang lebih ya dua kali 220 sekitaran segitulah Ini yang bisa kita masukkan Ini ukuran yang bisa kita masukkan ke dalam mesin cuci Jadi ini karpet yang tipis ya teman-temannya Ini bukan karpet yang tebal atau permadani Ini mesin cuci yang akan kita gunakan Dan mesin cuci ini sudah kami Sudah kami modifikasi menjadi manual Tadinya ini adalah otomatis Ini mesin berukuran 9 kg Merknya LG Sudah 4 tahun ya selama kami buka laundry mesin ini Dan kami pun Mesin mesin ini asalnya pun Dari saudara yang mesinnya sudah tidak terpakai Oke langsung saja kita isi mesin cuci ini menggunakan air Kemudian kita tambahkan deterjen cair Lalu kita putar mesin ini Menyatu ya Menyatu ya Jadi tidak Nanti tidak ada efek Apabila deterjennya menempel ke Tarpet yang akan kita cuci Disini kita sediakan air Untuk Mungkin nanti airnya kurang Kita menambahkan airnya Tarpet ini kita masukkan ke dalam mesin cuci Caranya Bagi dua karpet ini Nah Ini kita masukkan Setengah Atau separoh Sebagian Tadi karpet yang sudah kita bagi dua Kita masukkan ke dalam mesin cuci Dilebihkan sedikit ya Sekitar satu jengkal dari Bagi dua yang tadi Untuk Nanti saat kita mencuci yang Sebelah ini Yang separoh ini Nanti yang bagian tengah Itu Tercuci juga Terkena mesin cuci Oke langsung kita putar Mesin ini Kita putar ya Ini bisa kita tambahkan Ini bisa kita tambahkan Air Karena masih ada ruang Yang tersisa Ya Nanti setelah Selesai mesin ini berhenti Kita Kita timer tadi Kita timer tadi 10 menit Setelah itu nanti Baru Kita ganti Airnya Dan kita Masukkan yang Bagian Yang belum tercuci ini Ya Ini airnya sudah terlihat Sangat kotor Teman-teman ya Nah Airnya sudah hitam Artinya itu Kotoran yang ada Di dalam karpet ini Terutama debu Sudah mulai keluar Ya Kita tunggu ya Sampai dengan Kita tunggu Sampai dengan 10 menit Hingga timernya Nanti berhenti Nah ini Sebentar lagi Sudah selesai Teman-teman Ya sudah berhenti ya Ini Sangat kotor Kemudian Kita buang airnya Ya Kita buang airnya ya Jadi saat mencuci yang Karpet Sebelah ini Saat mencuci yang separoh Yang belum tercuci ini Nanti kita menggunakan Air yang baru lagi Sama seperti tadi Kita tambahkan Deterjen Kemudian kita masukkan Karpet yang tadi belum tercuci Yang separoh ya Yang separohnya Bagian yang satunya Nah ini batas yang Sudah kita cuci Ini biar Dia memutar kembali Sama seperti yang pertama tadi Sama seperti tadi Kita tunggu Kita buat timernya 10 menit Nah ini airnya Sudah habis Kita masukkan karpet ini Untuk kita spin Untuk yang pertama Ya Itu busanya yang keluar Banyak ya teman-teman ya Karena kita tadi memakai deterjen Kita siapkan air Untuk membilas nanti Kita tambahkan softener Untuk menghilangkan Busa Atau sisa sabun yang ada di dalam Karpet ini Nah ini sudah cukup Ya Kita tunggu karpetnya Nah Berhenti Kita spinner kurang lebih 3 atau 5 menit Nah Ini sudah berhenti teman-teman Membilasan yang berisi softener Kita masukkan ke dalam mesin ini Ya Untuk membilas Mesinnya kita nanti tidak usah diputar Ini Sudah penuh ya teman-teman ya Kita Aduk-aduk pakai tangan saja Tidak usah diputar mesin cucinya Oke Jika sudah Kemudian Kita Buang air Pembilasannya Ya Airnya sudah habis Kemudian kita spin 15 menit Ya kita spin 15 menit teman-teman Ya jadi Airnya sudah bersih ya teman-teman ya Tidak ada Tidak ada Busa sabun lagi Artinya Karpet ini Sudah bersih dari Dari Deterjen yang kita pakai Oke teman-teman Terima kasih sudah Bergabung di channel kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan ikuti video kami selanjutnya Thank you Enjoy